Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan Rensmark baik kita akan membahas pertanyaan yang masuk di akun youtube Rensmark Co.ID yaitu akun Rensmark yang membahas perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia Rensmark nah ini ada yang bertanya dari akun at Amber Delphi Sensco pertanyaannya kita bacakan gimana kalau merek pembanding tidak kadaluarsa dan merek pembanding ini hanya mirip dari frasa kata atau hanya penyebutan atau rimah mereknya mbak nah kalau dia tidak kadaluarsa berarti dia masih dalam perlindungan kalau dia masih dalam perlindungan artinya dia masih memiliki hak eksklusif terhadap mereknya nah dia akan dijadikan pembanding terhadap merek yang dimohonkan setelahnya jadi contoh misalnya ya ini akun Amber Delphi ini mengajukan permohonan merek nah kemudian diperiksa lewat pemeriksaan formalitas pengumumannya sudah selesai masuk pemeriksaan subtantif nah ini akan dicek oleh pemeriksaan merek DJKI ya apakah merek yang diajukan ini terpenuhi unsur merek tidak dapat didaftar di pasal 20 atau terpenuhi unsur merek ditolak di pasal 21 nah yang salah satunya ya merek itu ditolak adalah karena merek yang kita mohonkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar artinya sudah terdibis sertifikat dan dalam masa perlindungan milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah dimohonkan lebih dulu ya milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis nah sudah dimohonkan lebih dulu ini artinya adalah mereknya sudah disetujui untuk diperiksaan daftar nah ini akan dijadikan pembanding terhadap merek yang kita mohonkan ya yang dibandingkan apa label merek satu kesatuan yang utuh dengan label merek pembanding yang masih dalam perlindungan begitu ya yang sudah dimohonkan lebih dulu untuk barang sejenis dan label mereknya memiliki persamaan pada pokoknya begitu nah jadi kalau dia masih kadal luar saja dia masuk dalam komponen yang akan menjadi merek pembanding jika label mereknya memiliki persamaan pada pokoknya atau kesuluhannya untuk barang atau jasa sejenis dengan merek yang kita mohonkan begitu ya nah merek pembanding ini hanya mirip dari perasa kata atau hanya penyebutan nah bagaimana menentukan ya merek yang kita mohonkan ini masuk dalam kategori memiliki persamaan pada pokoknya atau kesuluhannya untuk barang atau jasa sejenis di pasal 21 S1 huruf A nah caranya adalah cek barang atau jasanya pertama ya sejenis atau tidak sejenis dilihat dari mana dari sifat cara pembuatan tujuan dan penggunaan dari barang atau jasa yang kita mohonkan dibandingkan dengan barang atau jasa yang sudah dilindungi terhadap merek yang dijadikan pembanding dengan merek kita nah kalau misalnya sejenis cek label mereknya label mereknya yang dicek satu kesatuan yang utuh ya baik dari bentuk cara penempatan cara penulisan ya susunan warna maupun bunyi ucapan dengan merek yang dijadikan pembanding nah ini disini ditemukan nih hanya mirip dari perasa kata atau hanya penyebutan nah setelah dicek ternyata ada kemiripan dari penyebutan nah penyebutan ini fonetik ya bunyi ucapannya nah jika bunyi ucapannya memiliki persamaan dan barang atau jasanya sejenis artinya ini terpenuhi unsur merek dapat ditolak ya pasal 21 S1 huruf A ya karena memiliki persamaan pada pokoknya pada bunyi ucapan untuk barang atau jasa sejenis ya nah ini ucapannya telah dinilai satu kesatuan yang utuh nah jadi contoh misalnya mereknya merek kata dan logo ya kata dan logo misalnya ya merek benchmark dan logonya nah kemudian dibandingkan dengan merek benchmark ya tapi dia nggak pakai CH ya kalau kita kan pakai CH RENCHMARK dibandingkan dengan merek RENMARK nah barangnya yang RENCHMARK ajukan permohonan untuk barang sepatu yang merek yang sudah terdaftar RENMARK untuk barang sepatu juga gitu ya nah ini dilihat nih sejenis red label mereknya sama-sama sepatu label mereknya bagaimana memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak RENCHMARK dan logonya kemudian RENMARK ya hanya kata saja nah secara bunyi ucapan RENCHMARK dengan RENMARK ini memiliki persamaan tidak gitu ya RENCHMARK RENMARK gitu ya nah itu jadi dilihat dari secara intinya ya tiga sebenarnya yang tidak label label merek memiliki persamaan itu konseptual visual dan fonetik ya ini merupakan satu kesatuan yang utuh nah kalau misalnya hanya perasa penyebutan nah artinya dilihat apakah secara keseluruhan ya penyebutan itu adalah unsur dominannya nah kalau misalnya unsur dominannya artinya memiliki persamaan kalau memang bunyi ucapannya terdengar sama begitu ya tidak berbeda begitu hanya penulisannya saja yang berbeda tapi secara penyebutan atau bunyi ucapan atau fonetik yang memiliki persamaan sehingga dapat menyesatkan atau membingungkan konsumen untuk membedakan asal-usul barang atau jasa dari pemilik merek tersebut nah ini akan berpotensi di tolak nah sebaiknya bagaimana sebaiknya diganti mereknya ya kalau misalnya belum didaftar sebaiknya diganti tapi kalau misalnya sudah didaftar dalam proses pemeriksaan ya nanti kalau jika ada usul tolak ajukan surat tanggapan ya membantah atau menyanggah ya keberatan terhadap penilaian pemeriksa merek DCKI bahwa merek yang kita mohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya nah dicek dulu di dalam surat pemberitaan usul penolakannya ya di poin 5 itu alasan penolakannya apa di pasal berapa gitu nah kalau misalnya pasalnya adalah pasal 21A 1 huruf A itu dimunculkan itu merek pembanding di dalam suratnya nah dicek merek pembandingnya ya apakah dalam masa perlindungan kemudian barang atau jasa sejenis atau tidak kalau mereknya memiliki persamaan pada pokoknya atau tidak nah itu dianalisa dulu setelah itu baru bikin surat tanggapannya begitu demikian semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!